Koordinasinya yang bagus. Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan terus mendorong pemenuhan modal inti minimum BPD Bank Kalimantan Selatan sebanyak 3 triliun rupiah pada tahun 2024 mendatang. Hal ini dikarenakan waktu yang tersedia untuk menyetorkan modal inti hanya tersisa sekitar 2 tahun lebih, sedangkan dana yang terhimpun hingga kini hanya 1,8 triliun rupiah. Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan pun mengharapkan sebelum 31 Desember kewajiban meningkatkan modal inti minimum bisa tercapai dengan kerja keras Bank Kalsel lewat dukungan pihak Kabupaten Kota. Sebab jika penyertaan modal tidak terpenuhi, BPD Bank terancam akan menjadi Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bukan hanya kepentingan di Provinsi Kalimantan Selatan saja, tapi Kabupaten Kota mempunyai kepentingan supaya ketercukupan modal ini bisa mendongkrak kinerja di Bank Kalsel dan jangan sampai Bank Kalsel menjadi BPR. Ini yang sangat penting. Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan tentang konsolidasi bank umum. Dalam aturan itu, Bank Daerah diwajibkan untuk meningkatkan modal inti minimum menjadi 3 triliun rupiah selambat-lambatnya hingga 31 Desember 2024.